Back to Srikan Digital Channel kembali lagi hadir dalam episode Ajaib Investing Series Tutorial Kali ini kita akan memberitahu bagaimana cara simple jual saham kalian di aplikasi Ajaib Dengan 5 langkah mudah tidak sampai 5 menit Yaitu kalian harus punya portfolio saham tentunya dan sudah punya saham yang siap dijual Seperti apakah caranya? Seperti biasa, jika kalian suka dari video-video dari kami Please like, comment, dan subscribe channel Srikan Digital agar kalian terus terupdate video terbaru dari kami setiap harinya Langsung saja kita check it out Bagi kalian yang belum punya aplikasi Ajaib silahkan download di iOS dan juga Android Saya punya beberapa video terkait aplikasi Ajaib di deskripsi di bawah ini Sudah ada 1 juta yang sudah mendownload aplikasi ini dan mencoba berinvestasi di Ajaib Ajaib sendiri memang pendatang baru untuk reksadana dan saham ya Namun sebenarnya mereka ada Ajaib Group yang sudah berdiri sejak tahun 89 Langsung saja kita mulai caranya Pertama kalian masuk di aplikasi Ajaib kalian Hamlon tampilannya seperti ini dengan dasar warna biru dan putih Nah kalian masuk langsung di klik di portfolio Kemudian setelah itu di portfolio kalian akan melihat ada jumlah buying power kalian Berapa saldo Ada juga portfolio kalian saham-saham yang kalian miliki Ya ini ada beberapa portfolio saya termasuk BBKP Ini yang sudah positif ya Ada target yang harus Ajaib dalam setiap pembelian saham Yaitu pada angka tertentu saya harus menjualnya Karena saya adalah tipikal trading dan scalper ya Jadi intinya kalian lihat nih kalau mau jual Kalian ada angka bid dan angka ask Kalau kalian mau jual berarti perhatikan di angka ask atau offer Kalau mau beli perhatikan di angka bidnya Jadi perhatikan di angka ask paling kanan atas Itulah transaksi yang ada sekarang Namun sebelum itu kita harus ngecek dulu Berapa sih harga mundur 1 bulan, 1 minggu, 3 minggu, 3 bulan, 1 tahun Dari harga saham BBKP ini Bang bu Kopin ya Saya sudah lama memilikinya memang tidak banyak lotnya Tapi saya sekarang saya pikir waktunya sudah untuk dijual Karena memang target saya sudah di angka itu Nah bagaimana cara menjual sahamnya Kalian tinggal masuk tadi di ini ya Ada jual dan beli Kalian sudah menilai menganalisi Menganalisa berapa range harga kalian Tinggal klik jual ya Ini sudah muncul bagian jual Order booknya itu ada sebelah kiri Kalian perhatikan bid dan ask Kalau mau jual fokus di pada harga bid ya Kalau mau beli fokus di harga ask Antriannya bisa ke bawah Seperti itu Nah kalau kalian kita mau cepat laku Langsung aja kita jual Langsung klik dan itu sudah Muncul halaman transaksi ini Nah disini tertulis jual harganya 424 dan ada tulisan open Open artinya masih dalam posisi menunggu Sampai dia match atau match ini yang dibawa itu ada transaksi saya beberapa kali Dua kali penjualan sudah match ya saham adaro agro sama adaro ya Nah kita akan tunggu beberapa saat akan terjadi transi akan terjadi hal yang sama akan tertulis match Jadi kalau kalian maunya lebih cepat sebenarnya Itu tadi kita cek lagi di portfolio ya Ini ada Apakah saham BBKP itu masih ada Berarti statusnya masih open Nanti setelah di portfolio kita ini sudah tidak ada lagi saham BBKP Bank Bukopin Maka itu berarti saham BBKP kita sudah laku terjual Sesuai dengan angka yang ada tadi Yang harus kalian perhatikan adalah target harga jual kalian Ini statusnya open dimana saya mau jual di harga 424 Jadi kalau hari ini kan perjualan lagi di as di 424 Ini yang saya mau jual disini karena saya mau cepat Langsung rata kanan Kalau mau ngantri sebenarnya bisa di bawahnya Namun karena saya mau cepat tereksekusi Jadi saya paling atas ngambilnya Ini sebenarnya disarankan Kalau kalian memang mau jual belikan Pasti selalu mencari harga tertinggi Yang terjadi saat itu Untuk kita bisa profit Yang jelas Waktu kalian beli ini pasti di bawah dari harga jual kalian Itulah yang profit Jangan sampai kalian jualnya di harga rugi misalnya Nah kita tunggu sampai antrian ini Berapa lot ini lagi ngantri Termasuk punya saya juga disini Dia lagi ngantri untuk terjual Jadi sangat mudah sebenarnya Kalau kalian mau jual saham Saya ulang kembali Kalian masuk di portfolio Kalian cek saham kalian yang sudah profit Yang sudah sesuai dengan target kalian Setiap investor itu Sudah ada targetnya Pada saat beli saham Sudah ada target pada saat dia rugi berapa Dia bisa stop loss Atau dia take profitnya di angka berapa Jangan disimpan-simpan Kalau seorang trader itu Atau scalper itu Tidak akan lama menyimpan Ketika sudah tercapai targetnya Segera di eksekusi Tapi kalau belum tercapai Disimpan aja Namun jika kelamaan Maka bisa juga kita jual Walaupun tidak profit Baru kita eksekusi ke saham lain Yang lebih cepat menghasilkan Seperti itulah dunia investasi ya Dan akhirnya penjualan saham kita BBKP sudah match Berarti sudah terjual Dengan harga 424 Untuk dua lot Dan satu nya tadi Ada tiga transaksi saya hari ini juga Sebelum dari BBKP tadi Ada Adaro dan Agro Dan semuanya sudah match Kita bisa kembali melihat historinya Ini semua sudah match Yang pertama BBKP Yang kedua Agro Yang ketiga Adaro Kita lihat BBKP terjual di angka berapa Historinya seperti apa Harga 424 Lotnya 2 Totalnya berapa Dominalnya juga ada Rp84.000 ya Nanti kita akan bisa cek Di dana RDN nya Atau jumlah Kita kembali lagi ke halaman depan Halaman ini yang tadi Adaro juga sudah kelihatan Transaksinya Jadi tidak lama Tidak sampai 1 atau 2 menit Sudah selesai Termatch Karena memang saya pemilih harga Ask paling atas Kita lihat di buying power Saya sudah bertambah tentunya Dan kita juga bisa lihat Di sini Untuk informasi yang tadi Untuk ada yang saham Reksadana Ada HM ETD Terus kita bisa lihat juga Di halaman Untuk apakah dana tersebut Sudah akan ditransfer Ke rekening dana nasabah kita Atau belum Biasanya sih T plus 2 Normalnya Tetapi kemarin pengalaman saya Di hari yang sama Saldo tersebut masuk Masuk ke dalam saldo Penampungan kita Atau saldo Ini nih Saldo RDN saya Sudah ada Tadi yang saya transaksikan Sebelumnya Itu 2, sekian juta Itu sudah masuk juga Ke saldo RDN Yang saya bisa gunakan Menjadi buying power Buying power saya Sudah menjadi 2,981 Jadi sudah masuk berarti Dan itu terjadi dalam 1 hari Secara teori mereka Menggunakan T plus 2 Namun sebenarnya Mereka lebih cepat dari itu Seperti itulah Cara menjual saham kalian Di aplikasi ajaib Jadi dengan adanya Aplikasi ajaib Ini menurut saya Lebih mudah Tampilannya sangat simpel Dibanding beberapa Aplikasi yang saya gunakan Sebelumnya Sangat mudah Untuk mendaptar Verifikasinya juga segampang Dan juga Fitur-fiturnya juga mudah Sangat mudah Untuk pemula Saya pun sebenarnya Sampai masih Belajar terus-menerus Upgrade ilmu Terus-menerus Saya juga Mempunyai investasi Beberapa Di bidang lain Seperti reksadana Dan lain sebagainya Dengan aplikasi Yang berbeda Karena Dengan Seperti itu Kita bisa Mempunyai insight Aplikasi mana yang Lebih baik Dan lebih gampang Biayanya paling murah Yang mana Itu penting sekali Untuk dunia investasi Apalagi dunia trading sahamnya Dan kalau menurut saya Aplikasi ajaib ini Untuk tarif Trading sahamnya Termurah Dibanding Sekuritas-sekuritas Yang lain Aplikasinya pun Lebih mudah Lebih ringan Dan Ada fitur-fitur Menaruh juga Mungkin yang lain juga Ada auto order Juga ada Bahkan ada yang Per segmen Banyak sekali Yang saya eksplor kemarin Ini ajaib Sangat luar biasa Memudahkan kita Untuk tidak perlu Menginstall terlalu banyak Aplikasi di laptop Atau di hp Buat teman-teman Yang belum mendownload Aplikasi ajaib Silahkan klik link Deskripsi di bawah Kalian daftar Sangat mudah Pakai kode referral Yang dibawah Biar kalian dapat Saham gratis Kalau kalian suka video ini Please like, komen, dan subscribe Dan juga sampai jumpa Di video tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh